Pak Asep ini menarik, Pak Asep ini menarik nih, saya mendengar pernyataan dari Dewan Pers dalam hal ini Pak Asep gitu ya, bahwa Pak Asep menemukan kaget sekitar seminggu lalu, ada yang sempat menemukan April, artinya ini menemukan dengan sendirinya kan, bukan ada semacam undangan diskusi, atau mungkin ajakan berpikir, merevisi, jadi ini ketemu sendiri nih Pak Asep ya? Iya, betul, betul, kami temukan karena adanya penjelasan dari DPR sebagai lembaga legislatif, tapi kami menemukan beredar di kalangan teman-teman media sejak bulan puasa, dan kemudian semakin jelas bahwa itu kemudian menjadi sebuah draft yang sudah lengkap, yang siap disahkan kira-kira begitu ya, dan isinya ternyata setelah kami baca, memang ada pasal-pasal yang memang tadi mengancam kemerdekaan pers, mengancam kebebasan pers, dan bertentangan dengan undang-undang pers. Ini kan menjadi concern komunitas pers, yang seyogiannya ini sesuai dengan keputusan MK tahun lalu, maaf, 2022, hal ikwal yang berkaitan pers ini, seyogiannya merupakan domen Dewan Pers. Nah ini kan sebuah kontradiksi dalam proses terjadinya undang-undang itu, inilah yang kemudian kami ingin koreksi, kami ingin mengajukan penolakan terhadap RUU, seperti yang sekarang sedang dibahas di DPR, dan tentu saja Mas Indra memang senyap, gitu lah ya. Dan soal senyap ini saya ingin menambahkan, itu terjadi juga dalam revisi undang-undang ITE, ya mungkin Prof. Iqrar ya. Kami menemukan Januari, Minggu pertama sudah ditangani presiden, bahkan isinya kita juga belum tahu. Nah inilah fenomena-fenomena yang tadi dikatakan oleh Tokopes, Pak Dubel Suryo Pratomo, ada kesenyapan-kesenyapan dalam penyusunan undang-undang, yang seyogiannya ketika era sekarang sudah sedemikian demokratis, itu sesungguhnya tidak perlu terjadi, gitu Mas Indra.